Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh mereka dan penyegikan kedudukan mereka. Setelah kita bahas bagaimana cara menghormati berorang tua, menghormati tetangga, menghormati sahabat orang tua kita, menghormati haba'im, menghormati bahasa sekarang menghormati ulama, dan juga meninggikan majlis-majlis mereka serba menghormati atau meninggikan kedudukan-kedudukan mereka. Al-Fatihah Apakah sama orang yang mengetahui, orang-orang yang mengetahui, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Fatihah Jadi, kedudukan ulama luar biasa. Ulama adalah orang yang berilmu. Jadi, kedudukan di sisi Allah SWT dan di sisi Nabi Besar Muhammad SAW, kedudukannya luar biasa. Bahkan Al-Fatihah sering mengatakan bagaimana kelebihan-kelebihan orang berilmu. Jangankah dalam segi ibadah tidurnya pun ulama memakai ilmu. Syaitan lebih berat menggoda seorang ulama yang tidur daripada orang-orang yang jahil ibadah. Orang jahil ibadah sholatnya pun tidak memakai ilmu kalau yang memang benar-benar jahil. Apalagi sudah cahil tidak mau ngaji, tidak mau bertanya kepada ulama Allah SWT. Syaitan masih pernah menggoda orang yang alim tidur daripada orang yang jahil ibadah. Al-Fatihah sering mengatakan al-Fatihah sering mengatakan al-Fatihah sering mengatakan al-Fatihah. Pelicara Rasulullah SAW dalam bersama Rasulullah SAW Utapakanlah seorang imam yang pandai membaca Al-Qur'ah. Jadi, di dalam sholat pun diatur bagaimana orang yang berilmu harus terdepan daripada orang-orang yang tidak berilmu. Apa kata Rasul utamakan suwati ba'um, ketika melaksanakan sholat, maka utamakan imam yang membaca Al-Qur'annya pasir, yang pandai membaca Al-Qur'an. Maka jika dua-duanya sama baca Al-Qur'annya pasir, di awal dengan bahasa utamakan, apabila ada dua orang, maka utamakan si imam yang pasir baca Al-Qur'annya. Nah, ini dua-duanya sama. Baca Al-Qur'annya pasir, siapa yang harus ditahulukan? Maka, para pelanggu-munggu sunnati yang dipilih orang yang sangat biasa mengetahui, mengamalkan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam. Baikkan, maka sunnah disawakannya, maka jika sama dua-duanya mengamalkan sunnah, para pelanggu-munggu hijrahkan, maka dahulukan, pilih yang terlebih dahulu, hijrah ke kampung si. itu luar biasa. Ini adalah Islam. Ketika ada yang orang mengajar Al-Qur'annya, sama pasirnya, siapa yang harus jadi imam, maka dia mengamalkan sunnah. Yang sunnah yang diputamakan. Bacaan yang sama ini, tipe ibadahnya. Maka dia duluan hijrah ke kampung si. Fahidkan mempilih hijrah di sawah, maka jika dua-duanya salamah, hijrahnya salamah, pada umum sinnah, maka dahulukan, utamakan yang lebih tua. pahamu, pahamu. Jadi, kalau baca Al-Qur'annya pasir, sama, mengamalkan sunnahnya sama, dan dia hijrah pun sama, maka pilihan terakhir adalah, pilih yang lebih tua usia. Karena, bagi ini berbahas, tentang bagaimana, kita menghormati orang tua yang berilmu. Bukan berarti kita, tidak menghormati orang yang tidak berilmu bersama. Ini bapak membahas tentang, bagaimana memuliakan ulama orang-orang tua yang berilmu. di dalam imam pun, ketika, ada beberapa orang yang berbacaan yang pasir, menggambil sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, apabila salah seorang mengamalkan sunnahnya istriqamah dalam, menjalankan sunnah Rasulullah s.w.t, pilih yang mana di luar hijrah, ketika dua-duanya satu, maka pilih usianya yang lebih tua. Wala yu'ammana yu'ammana rojulu, rojulu rojula bisuntari, dan janganlah kita, maksudnya, mengimati suatu, seseorang mengimati suatu, mengimati di daerah kekuasaan seorang sultan, seorang raja, atau mungkin ya, seseorang mengimati di daerah tertentu. ini sebuah akhlah, sebuah adal, walaupun bacaan kita pasir, walaupun ilmu kita hebat, tak kalah kita merantau, atau tak kalah kita mungkin, lagi serta rohbi dalam satu kampung, selanjutnya kampung kita, maka dahulukan orang yang disitu, yang jadi iman. Walaupun kita hebat, pandai berjaluran, pasir, akan tetapi, jangan sekali-kali kita berkuasa, atau menguasai tempat, orang lain tersebut, misalnya ada, sebuah akhlah, buat para pelan-pelan. Apalagi kita, lain-lain, tak akan, di persilahkan, tidak, menurunkan sendiri, dan ada, akhlah yang harus dipakai, pilihatan ada dan ada. dan janganlah kalian duduk-duduk, itu, di rumah, di rumah, orang lain, tanpa izin yang punya. di rumah, dan janganlah kita duduk, di rumah-rumah, orang, tanpa izin, yang punya. Duduk, ngobrol, berisik, di teras orang, di rumah orang, tanpa izin, yang punya rumah. Maka dilarang, oleh Rasulullah, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadis roh muslim, hadis diwayat muslim. di akhirat yang diutamakan, ada yang diutamakan, jangan sampai kita, orang-orang berjumur, tapi tidak.